Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali Sebuah ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Usut punya usut dimana suatu perusahaan yang memang nampaknya kali ini Arganana pun semakin kesal Ditambah perusahaan kali ini akhir-akhir ini mengalami kebangkrutan total Dimana perusahaan Arganana pun sudah mulai berantakan ketika Arganana pun telah mempercayai GM nya kepada Arman Dan tentunya hal ini membuat Arganana pun semakin mendapatkan serangan jantung kembali akibat ulah Arman Ditambah Arganana bersama Emily akhir-akhir ini sudah semakin rengang Karena memang Emily pun masih belum juga menyadari kalau selama ini Arman akan menipu Arganana Bahkan Emily sendiri yang menutupi semua kejahatan dari Arman ini Tentu kita semua bakal bikin kesal lagi dengan alur cerita dan adegan-adegannya Dimana Anita yang selalu berantusias membantu Arman untuk bisa membenturkan lagi Di antara Arganana begitu juga dengan Wilantara Karena memang momen seperti inilah yang mereka tunggu dimana kejahatan akan selalu bertindak Dimana ada kesempatan disitulah dimana mereka pun selalu bertindak untuk berbuat konar Arman pun memang sengaja disini sudah membuat sebuah perusahaan baru yang akan nantinya bersaing bersama Arganana Begitu juga dengan Wilantara Dan hal ini membuat Arganana pun akan semakin membenci Arman Ditambah Emily yang saat ini masih saja sudah terhasut rayuan gombal dari si Arman ini Sehingga Emily pun pada saat ini bagaimanapun juga ia harus meruti semua kemauan dari suaminya tersebut Tentu dimana kali ini Ken pun tidak akan pernah membiarkan Arganana akan menghadapi Arman sendirian Dan Ken pun disini selalu ada di belakang untuk bisa melawan kejahatan Arman yang akan Arman berikan pada saat itu Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur ceritanya ya guys Lantas seperti apakah alur ceritanya dan namun sebelum lanjut ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar polopisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys dimana perusahaan suatu perusahaan besar dimana nantinya ada sebuah kejahatan Yang akan menghampiri di dalam perusahaan Arga Group sendiri Namun kali ini Arga Dana tidak sendirian Dan bahkan kali ini Maudie dan Ken pun ikut serta hadir untuk bisa menjadi dekeng Di dalam sebuah perusahaan Arga Dana ini Karena Arga Dana pun sangat begitu tidak mau Apabila perusahaan tersebut mengalami kebangkutan yang sangat begitu luar biasa Ditambah data keuangan yang selama ini Arman tidak pernah berikan informasinya terhadap Maudie Membuat Arga Dana pun semakin kesal Karena memang Arga Dana disini Sebagai direktur utama tidak pernah mendapatkan rasa hormat terhadap Pak Arga Dana sendiri Dan bahkan Arman pun disini semua mengatur keuangan yang ada di dalam perusahaan Arga Group Dan kali ini Arga Dana pun sudah mengetahui bahwasannya Arman ini adalah adiknya Haris Tentu Arga Dana pun disini akan melakukan perlawanan yang sangat begitu Pintar dimana nantinya Arman pun akan dijebak bersama si Ken guys Dimana di dalam sebuah perusahaan Arga Dana juga disini masih saja menyimpan mata-mata dari Arman Yang pada akhirnya Ken pun sudah mengetahui dan mencurigai tentang gerak-gerik orang tersebut Tentu dimana ketika Ken pun disini sempat saja memergoki si Pak Benny Yang pada saat itu sempat merekam sebuah kejadian meeting di antara perusahaan Arga Group ini Dan bahkan kali ini Ken pun sangat begitu kesal sehingga Ken pun memukul perutnya si Pak Benny ini Agar supaya diberikan pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya ini Di adegan lain guys nampaknya terlihat juga Raisa yang memang selalu bersabar untuk bisa menghadapi sikap Rama Padahal selama ini Rama pun masih saja menyembunyikan tentang perasaannya terhadap Raisa Karena memang Rama pun meskipun sebenarnya sudah menikah dengan Raisa Namun Rama pun disini tidak pernah ada cinta untuk Raisa Dan disinilah ketika Raisa pun sudah beres makan Eh sudah beres memasak dimana Raisa pun memanggil Mas Rama agar supaya makan bareng Namun pada saat itu Raisa pun selesai masuk ke kamar Dan sontak saja terkejut ketika melihat Rama yang sedang mandi Dan dikejutkan juga ketika ada sebuah pesan Whatsapp dari seorang Vanessa Dan Rama pun berpikir kalau Vanessa itu masih hidup Dan tentu membuat Raisa pun akan menyelidiki tentang siapakah orang tersebut guys Tentu hal ini membuat Raisa pun akan semakin penasaran Dan mencari tahu siapakah orang tersebut yang sudah Membuat pikiran Mas Rama pun selalu bokus terhadap Vanessa Ken pun disini sudah merasa mendapatkan perhatian dari Arga Dana Ketika Ken pun sudah meringkus salah satu orang suruhan dari Arman Yaitu mata-mata di perusahaan Arga Group Dimana Fabene pun disini mendapatkan siksaan dari Ken begitu juga dengan Arga Dana Yang pada akhirnya Arga Dana pun mempercayai perusahaan tersebut Untuk bisa Ken yang menghandle semuanya Ketika salah satu orang karyawan yang telah menjadi pengkhianat Ataupun mata-mata dari Arga Dana Tentunya membuat Arga Dana pun semakin kesal Karena memang orang tersebut adalah orang kepercayaan dari Arga Dana Yang sehingganya Arga Dana pun sangat begitu kecewa dengan perlakuan orang tersebut Yang menjadi mata-mata di dalam sebuah perusahaan Arga Dana Dimana nantinya akan melaporkan kepada Arman Tentang setiap gerak rik dari perusahaan tersebut Karena memang keniatan Arman pun ingin menghancurkan perusahaan tersebut Tentu hal ini membuat Ken dan Maudie pun tidak akan pernah membiarkan Arman pun berkuar-kuar di luar sana Yang pada akhirnya Ken pun disini akan membalaskan sebuah dendamnya terhadap si Arman Yang selama ini telah membuat Arga Dana pun semakin shock Dan pada akhirnya Arga Dana mengalami serangan jantung kembali Ditambah Omar Risma yang pada saat itu masih saja terbaring di sebuah kamar Karena mungkin Omar Risma sendiri masih depresi Mengingat dimana Arga Dana dan Emily masih saja berbenturan Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton